Dari sejak jaman ngekos pas kuliah, aku paling suka bikin bubur kacang hijau pake rice cooker Karena emang cuman punya rice cooker sih waktu itu di kamar Ini cocok banget buat kalian yang gak mau masak ribet dan gak punya banyak waktu Cuman cemplung-cemplung aja udah jadi Kacang hijunya udah direndam dari semalam ya, supaya lebih cepet empuk Cemplungin semua ke rice cooker dan ini aku pake bowl besarnya Aku juga suka masak bubur kacang hijau dengan ketan hitam Tambahkan daun pandan, jahe, gula merah, sedikit gula pasir, dan garam supaya ada gurinya Tuang air, aduk rata, aku pilih menu porridge ya di rice cooker aku Dan ini aku pake rice cooker low-carbo ideal life Selain masak masih low-carbo, ini juga punya 10 mode masak lain Kayak mukus, goreng, bahkan bikin-bikin kue juga bisa Setelah kacang hijau dan ketannya tuh empuk, tambahin santan kental, aduk-aduk-aduk, masak lagi sebentar sampai mendidih Ini cocok banget buat kalian yang gak mau masak ribet dan gak punya banyak waktu Cuman cemplung-cemplung aja udah jadi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya